100 persen mencapai 90 ribu rupiah per kilogram kamisian. Sementara di Sidor, Jawa Timur, mahalnya harga cabai ini membuat berdagang makanan membatasi jumlah cabai yang dikonsumsi pembelinya dan menaikkan harga. Dalam sepekan terakhir, harga cabai terus merangkak naik seperti di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Harga cabai mengalami kenaikan hingga 100 persen. Harga cabai rawit merah melonjak mencapai 90 ribu rupiah per kilogramnya. Kondisi ini dikeluhkan pembeli. Sementara pedagang juga merasa bingung. Meski stok cabai di Pasar cenderung aman, kenaikan terus terjadi sejak hari raya lebaran kemarin dan semakin meroket dalam sepekan terakhir ini. Harga cabai terus melonjak hingga menyentuh 95 ribu rupiah per kilogram. di Sidoarjo, Jawa Timur membuat sejumlah pembeli kedai makanan pedas memutar otak agar dapat terus bertahan dan tidak mengurangi rasa yang disajikan. Seperti di salah satu kedai lontong Kupang Misari dan kedai ceker Lapindo Sidoarjo. Tidak hanya dengan membatasi permintaan cabai pelanggannya maksimal 7 buah, para pedagang juga menaikkan harga jual sebesar 2 ribu rupiah per porsinya. Pemilik kedai makanan berharap secepatnya harga cabai kembali normal di harga 35 ribu rupiah hingga 40 ribu rupiah per kilogram agar dapat terus bertahan setelah berusaha bangkit di masa pandemi COVID-19. Johan Teruna dan Eko Yudho melaporkan dari Jakarta dan Sidoarjo, Jawa Timur.